Basuki Hadimulyono tetap akan memimpin pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, meski telah berganti Presiden RI dari Jokowi Dodo, Jokowi, ke Prabowo Subianto, Basuki saat di pemerintahan Jokowi. Dirinya menjadi Menteri PUPR dan ditunjuk sebagai PLT Kepala Otorita IKN Usai Bambang Susantono mengundurkan diri pada Maret 2024. Pada pemerintahan Prabowo, ia mengaku diminta untuk melanjutkan jabatan tersebut atau menjadi definitif. Ini saya bukan mendahului, tapi menurut Setnek dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN. Masih sebagai PLT Kepala, sekarang PLT-nya sudah berhenti, ujar Basuki dikutip Rabu, 23 Oktober 2024. Akan tetapi, keputusan resmi jabatan baru Basuki di pemerintahan tersebut akan ditetapkan lewat keputusan Presiden, Kepres, yang diteken Prabowo Subianto. Ia secepatnya, sudah diurus oleh bapak-bapak Setnek. Ucapnya, sebagai target awal, Basuki akan merealisasikan pembangunan gedung-gedung kantor lembaga yudikatif dan legislatif dalam dua tahun. Gedung-gedungnya, DPR, MPR, MK lainnya, yudikatif juga harus dibangun. Tegasnya, progres pembangunan IKN hingga pekan pertama Oktober 2024, progres pembangunan infrastruktur IKN mencapai 58 persen. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur sekaligus PLT Deputi Sarana dan Prasana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga memerinci, batch yang mencakup ekosistem pemerintahan dan hunian menunjukkan kemajuan sekitar 94 persen, sementara batch 2 yang meliputi rumah Susun, Rusun, ASN, TNI, Polri. Dan Rusun Bin mencapai perkembangan 60 persen. Dan batch 3 sekitar 20 persen, termasuk Istana Wakil Presiden, ungkap Danis beberapa waktu lalu kepada Kompas.com. Terima kasih telah menonton!